Terima kasih. Berapa kode hadir tu? 8, 18 8, 18 6, 9 6, 2, 4, 7 7, 7 7, 8, 1, 7 7, 8 7, 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 13 16 17 21 21 22 22 22 21 22 23 22 22 23 23 25 25 25 Terima kasih. 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 Masih banyak yang belum bergabung Terima kasih 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 Ute 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 Terima kasih 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 Bapak Bapak Terima kasih 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 di daerah masing-masing sehingga juga ada pengelolaan oleh pokoknya di tempat nah mahasiswa yang wajib ikut web ini adalah mahasiswa sifas seni sifas seni sifas plus dan dan tutorial apem mahasiswa yang ikut tutorial apem yang wajib ikut web kapan tanggal pelaksanaannya itu akan kita mulai dari tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November jadi kurang lebih 4 minggu dari hari ini ya nah Bapak Ibu sudah tahu ya waktunya itu kita laksanakan hari Sabtu atau Minggu ya ada yang dua-duanya Sabtu dan Minggu dan waktunya itu tentang waktunya itu pukul 7.30 sampai 17.30 dengan jadwal masing-masingnya dengan jadwal masing-masingnya yang sudah ditetapkan kemudian kemudian jadwal tutorial webinarnya itu untuk yang sifas seni ya untuk yang sifas seni berarti dia tiga mata kuliah ditutorialkan yang sifas seni ini ya dilaksanakannya di hari Minggu berarti dia tiga sesi karena dia tiga mata kuliah ditutorialkan kesemuan 1 sampai 8 berkurut-kurut mulai tanggal 10 sampai tanggal 28 ya tidak ada di dunia jadi setiap ibu kemudian sesinya itu ya setiap sesinya 120 menit nah kemudian untuk sesi yang keduanya ada jeda 30 menit untuk Bapak Ibu mahasiswa mempersiapkan kelas ke sesi berikutnya ya jadi untuk persiapan dan jam 10 itu kita harusnya sudah mulai bukan baru mau siap ya sudah mulai kegiatan tutorial webinar dengan selesai di sesi kedua itu ada waktu satu jam ya untuk kita istirahat makan sholat dan mempersiapkan tutorial sesi berikutnya nah Bapak Ibu disini harus tertip ya harus tertip sesuai jamnya guna kelancaran kegiatan kita apabila Bapak Ibu baru siap pukul 10 ya baru mau menyiapkan pukul 10 sehingga bisa aja tutorialnya dimulai 10.30 sudah terbuang 30 menit ya untuk Bapak Ibu harusnya menerima materi dari pukulnya jadi sama-sama pukulnya juga udah siap sebelum pukul 10 mahasiswanya juga sudah siap jadi harus bekerjasama antara pukul dan mahasiswa kalau pukulnya aja udah stand by sebelum pukul 10 tapi mahasiswanya masih ada yang telat itu bisa kurang lancar ya kegiatannya bisa aja teman-teman yang lain sudah siap Bapak Ibu sudah siap ketika Bapak Ibu masuk ya Bapak Ibu akan ketinggalan ya sehingga Bapak Ibu akan colek-colek temannya ya tadi apa yang digilasin ada tugas ini lagi sudah halaman grapo nah jadi sudah mengganggu teman-teman yang lain juga ya nah untuk siap penuhnya itu ya mungkin Bapak Ibu peserta kurang lebih 635 di dunia ada yang siap penuh ya siap penuh ini adalah mahasiswa S1 PGC dan S1 PGP masukkan Sarjana dan mahasiswa yang siap ada juga mahasiswa yang penuh ya yang S1 hukum ada juga S1 administrasi negara nah untuk mahasiswa yang siap penuh ini pelaksanaannya dilaksanakan 2 hari karena mata kuliah yang ditutorialkannya itu kurang lebih 5 sampai 7 mata kuliah tidak cukup kalau hanya hari minggu saja seperti yang siapas ini tadi ya karena hari itu ya udah full dia maksimal sesi itu ada 4 sesi dimulai pukul 7.30 diakhiri pukul 17.30 ya nah jika dia 7 mata kuliah berarti di hari sabtunya dia ada 3 sesi bisa kita mulai di sesi ke-2 sampai sesi ke-4 jika 6 biasanya kita mulai dari sesi 3 dan sesi 4 seperti itu ya jadi udah ditentukan jarang kita kalau hari sabtu mulainya dari sesi 1 ya karena supaya bapak ibu kalau masih ada yang bekerja di hari sabtu masih berperti sampai bekerja nah ini sama ya setiap sabtunya itu dimulai di tanggal 9 Oktober hari mingguhnya dimulai tanggal 10 Oktober dan berakhir di tanggal 27 November yang hari 1 tanggal 28 November yang hari minggu ya tadi sama setiap sesi ada jadar 30 menit untuk persiapan menutup kelas sebelumnya dan mempersiapkan kelas yang selanjutnya terkecuali di sesi 2 dan 3 ada jeda satu jam untuk kisirahat sholat dan makan nah mungkin di jeda sesi 3 dan 4 ada waktu 30 menit untuk bapak ibu mengisiakan kelas ke sesi 4 dan sholat asarnya ya bagian muslim ya ada lagi jadwal tutorial webinar ya untuk tutorial akun per kelas ada yang per kelas contohnya di pokjar masapura lumbu minau pangkalan balai dan lahat ya nah disini ya kegiatan yang tutorial akun per kelas ya kita lakukan di hari sabtu ya dimana dia masih ada tutorial wajibnya yang di hari minggu sehingga kita melaksanakan tutorial akunnya di hari sabtu ya nah untuk yang kelas akun itu adalah pokjar yang mengajukan kelas akun dengan minimal 25 mahasiswa sesuai jadwal di atas dalam kondisi tertentu jadwal bisa kita sesuaikan ya misalnya dalam kondisi tertentu ya ternyata bisa satu sesi lagi di hari minyak yang kita selesai tapi jarang karena dia tidak terlalu lelah kalau untuk sesuai nah kemudian tutorial akun permahasiswa ada juga ya jadi dia bukan yang berkelas permahasiswa mahasiswa yang mengulang biasanya namun dia ingin mengikuti kelas web yang tersedia atau mahasiswa yang mengulang memang wajib harus mengikuti kelas tutorial karena dia mengulang mahasiswa kelas nah bapak ibu kita tadi bicara tentang mahasiswa jadwal mahasiswa sifat seni sifat penuh sifat plus mungkin bapak ibu ada aja yang belum tahu ya saya sebenarnya mahasiswa sifat apa nah bapak ibu bisa buka lembar informasi pembayaan registrasi mahasiswa disini ada keterangan jenis layanan ya mohon maaf ini jadinya dipunjemnya atas nama Pak A. Sikanto Pak A. Sikanto ini adalah sifat seni ya sifat seni sehingga dia ada tiga mata kuliah yang ditutorialkan nah di limbar informasi pembayaran ini teman-teman maska juga bisa lihat ya yang mana yang kodenya tutorial ada tiga mata kuliah yang ditutorialkan tadi ini ada kode trik ya yaitu adalah wajib tutorial ya tutorial letak muka disini yang sekarang kita laksanakan secara webinar atau web kemudian ada juga yang TO TO itu berarti Bapak Ibu harus ikut tutorial online ya kalau tidak ikut tutorial online atau ingin ikut kelas akun boleh diajikan dengan minimal kelas 25 ya disini ya Bapak Ibu ya untuk mengetahui apabila Bapak Ibu sendiri belum tahu Bapak Ibu itu sifat apa ada seni ada penuh dan ada penuh silahkan dicek masing-masing disini ya nah itu lipnya itu dari atas sampai ke bawah itu ada maknanya semua jadi Bapak Ibu silahkan dibaca lembar informasi pembayarannya masing-masing ya kita lanjut nah ini ya kalau tutorial akun itu atas penyintaan mahasiswa itu mengajukan dengan syarat ada kelas matasulia yang akan mengisi ya nah sekelompok mahasiswa yang ingin mengajukan tutorial untuk mahasiswa yang tidak mendapat layanan maksud tutorial atau mahasiswa ini ya itu adalah sesertanya kemudian mahasiswa yang mengulang matasulia praktek dan untuk akun itu sendiri ya untuk tutorial akun itu sendiri biayanya 150 ribu per matasulia beda dengan biaya registrasi matasulia atau paketnya ya udah tau ya bapak ibu ya kapan mulai tutorialnya terus tanggal berapa sesinya ya nah sekarang bapak ibu nanti sebelum mulai tutorial ya kita ingatkan kembali bapak ibu tentu sudah melakukan ini pada saat tutorial namun kita ingatkan kembali bahwa bapak ibu pun ya kalau mengajar atau bapak ibu bekerja di tengah bapak ibu kita punya tata tertib ya tata tertib itu ya adalah yang kami harapkan itu adalah menggunakan background tutorial webinar atau tweet yang rapi yang rapi di sini ya bapak ibu tentu paham lah ya artinya tidak berantakan background belakangnya misalnya kalau berantakan itu bagaimana misalnya ada gantungan 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 apa aja atau rencinan kopi di belakangnya nah kemudian berpakaian rapi sopan dan tidak merokok seperti biasa di mana-mana kita juga kalau ke suatu tempat atau ke ruangan ada biasanya jarang merokok berpakaian rapi dan sopan hal inilah yang menunjukkan bahwa bapak ibu itu adalah memang seorang mahasiswa sikap yang menunjukkan kesiapan belajar bagaimana bapak ibu menunjukkan kesiapan belajar bapak ibu pun tentu tahu kalau bapak ibu punya siswa yang buru-buru atau punya adik kelihatan siap belajar atau enggak artinya ada buku di depannya misalnya ada alat tulis seperti itu tidak kita harapkan juga mahasiswa itu di jalan sambil menyetir seperti itu artinya itu penyedikan ketidaksi siapan belajar menyetir atau bermotor kemudian menggunakan bahasa yang sopan layaknya seorang peserta didik jadi berbahasa yang sopan bapak ibu tentu tahu juga bahasa yang sopan bagaimana jadi tidak istilahnya kalau masuk masuk ke lelaki itu langsung pas kulturnya sedang menjelaskan apa aku telat ya pak ya adalah bahasa yang lebih mungkin belajar atau pakai chat dulu atau gimana atau dengan dengan kerendahan hati meminta maafnya kepada tutor ya bukan membentak ya menggunakan bahasa yang sopan layaknya seorang peserta didik kemudian join di link web dengan format ya yang kami harapkan itu adalah nama lengkap underscore atau garis bawah itu ini jadi tidak pakai bahasa panggilan yang HCC itu ya tidak kita harapkan seperti itu agar lebih kelihatan apabila tutor melihat peserta didiknya ya nah kalau tadi tata tertib dapak ibu sudah tahu ini sebenarnya standar ya kita kalau belajar kuliah sekolah atau juga seperti ini ya untuk mengikuti kelihatan-kelihatan secara dari kemudian persiapannya itu memastikan baterai laptop atau handphone yang akan digunakan untuk kegiatan tutorial ya ya kita lanjut ya persiapannya ya jadi setiap persiapan itu ya ada persiapan ada pelaksanaan dan ada pasca pelaksanaannya persiapannya ya bapak ibu tentu kalau tidak kita sampaikan ini terkadang bapak ibu nanti setelah materi itu akan ditanya ibu enggak mana kalau jaringan tidak patut ibu enggak mana kalau misalnya handphone habis baterai nah memang pak ibu sebagai peserta didi atau tutorial itu memang harus mempertiapkan ya apa aja yang harus kita persiapkan memastikan baterai laptop atau handphone yang akan digunakan ya untuk tutorial itu mencukupi ya mencukupi terus kemudian memastikan kuota atau paket data yang akan digunakan mencukupi juga untuk bapak ibu sudah tahu kan misalnya kalau bapak ibu itu tutorial 3 sesi itu berapa mata kuliah itu kota berapa atau maka data berapa ya sebelum mulai cek dulu kalau sudah mau habis berarti harusnya ini bisa bapak ibu lakukan di hari jumatnya atau sebelum tutorial nah kemudian memastikan juga peserta web berada di tempat yang dihitung jaringan internetnya karena kita sudah tahu bahwa kita mau kuliah kita mau tutorial jadi kita harus istilahnya kita mau kuliah nih kalau dulu kita pergi ke sana pergi ke lokasi nah sekarang kita pastikan boleh pergi kemana-mana asal ada jaringan internetnya atau boleh berada di mana-mana tapi ada jaringan internetnya ya karena status kita saat ini adalah mahasiswa atau pelajar berarti kita memang menempatkan diri kita sebagai peserta di yang ingin ikut belajar ya nah kemudian memastikan anda memasuki kelas yang pendaftar ya pada link ini jadi memang ikut kelas yang sudah terdaftar itu akan lebih baik buat mahasiswa karena memang jika kita ingin mengikuti tutorial memang masuk kelas yang benar ya kalau masuk keuangan yang salah itu nama kita tidak akan ada di aksempat sehingga nilai pun tidak bisa dimasukkan oleh tutorialnya nah bagaimana cara memakasihnya Bapak Ibu ketik ini Palembang UTI CID dari tutorial kemudian dari cek ya middle club atau baris penang dicatat Bapak Ibu ya dicatat ini ya Bu ya harus dicatat ya nah untuk yang materi ini juga akan kita ser ya nanti ya Pak Altyn share materi ini dimana Pak Altyn nanti dicat ya iya nanti akan disampaikan di akhir kemudian mahasiswa itu juga siap-siap ya setelah ini kita akan coba kita akan coba buka link ini ya bisa melalui inform juga bisa melalui laptopnya kemudian yang kelima untuk pelaksanaan tweetnya mahasiswa dapat mengakses LNS UTI CID dan ternatek UTI CID pada waktu tutorial mulai atau peningguh mulai nah Bapak Ibu sudah tahu ya loginnya itu ada user dan password seperti biasa kita kalau mau login ada user dan password usernya itu ada landing mahasiswa masing-masing passwordnya itu adalah tanggal lagi 8 digit ya tanggal lagi 8 digit contohnya lahirnya 2 Mei 1883 berarti 02 ya 05 1983 ya ada LMS UTI CID ada praktik UTI CID ini sudah wajib digunakan oleh mahasiswa karena ini adalah tempat mahasiswa mengupload tugas-tugasnya dan praktik pasinya di sana untuk dimilai oleh tutor kalau teman-teman mahasiswa kurang dari 8 kali pertemuan itu ya tidak mengupload ya tugas diskusi dan tugas tutorialnya maka nilainya tentu akan berkurang ya nah untuk yang LMS UTI CID itu adalah kegiatan web semua mata kuliah ya artinya semua mata kuliah itu menggunakan LMS UTI CID dan teman-teman mahasiswa harus bisa login di LMS UTI CID itu ya kemudian bagaimana dengan yang praktik UTI CID praktik UTI CID itu adalah kegiatan web untuk mata kuliah praktik dan tutup praktik jadi kalau kita mengambil mata kuliah praktik atau kita saat ini ada mata kuliah praktik kita menggunakan LMS kita juga menggunakan praktik UTI CID ya nah yang praktik UTI CID nya itu ya adalah mengupload laporan akhirnya saja agar bisa dinilai nilai praktiknya jadi harus mengupload jadi pada saat tutorial kita menggunakan LMS sama dari maka kuliah yang lain kemudian di aneh 2008 itu harus mengupload laporan praktiknya ya contoh mata kuliah praktik itu adalah PKN PKP ya kemudian pembelajaran terpadu ya seperti itu nah bagaimana Bapak Ibu mungkin mau tahu ya saya ingin mata kuliahnya praktik atau bukan praktik ya di link yang tadi ya kita sampai ini juga ya di link yang tadi ini eh di link yang tadi di powerpoint yang sebelumnya saya sampaikan tadi ya jadi disini kelihatan juga oh ini yang gak ada mata kuliah praktik ya disini ada keterangan P kalau dia P berarti dia praktik kalau dia P dia ada praktik ini gak ada praktik berarti ini adalah keterangan yang gak ada praktik nanti kita lihat ya mata kuliah praktiknya apa aja kemudian pelaksanaannya pelaksanaannya itu TTM-nya dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan dan setiap pertemuan itu selama 120 menit lihat setiap mata kuliah terdiri dari 1 prosesi dan 8 pertemuan 1 prosesinya itu sebelum tanggal 9 oktober tadi ya kita ada pertemuan dulu dengan titurnya nah mengerjakan tugas tutorial diberikan pada akhir nanti akan dapat tugas tutorial ya pada akhir pertemuan kedua untuk pertemuan satu pertemuan akhir pertemuan keempat untuk tugas dua akhir pertemuan keenam untuk tugas tiga jadi tugas tutorial yang sudah diberikan itu dikerjakan oleh mahasiswa di luar pertemuan CTM-nya atau kerja karena pada saat web 120 menit itu bukan untuk mengerjakan tugas tapi untuk proses belajar mengajar penyampaian materi dan tugas nya jadi tugasnya dikerjakan di luar kemudian mengumpulkannya atau mengirimkannya itu kepada melalui LMS KPS bukan melalui email karena kalau LMS ini kosong itu berarti tidak bisa dimilai tugasnya jadi Bapak Ibu memang harus mengirim tugasnya ke LMS KPS paling lambat satu hari sebelum untuk tugas satunya sebelum pertemuan ketiga untuk tugas duanya sebelum pertemuan ketiga untuk tugas tiganya sebelum pertemuan ketiga jadi tugas itu diberikan di akhir pertemuan kedua dikumpulkan di satu hari sebelum pertemuan ketiga mengerjakannya berarti antara pertemuan dua dan ketiga nah untuk matakulia praktek selain mengirimkan tugas melalui LMS KPS juga mengirimkan laporannya ke praktek KPS tadi sudah dibilang sebelumnya selain mengirimkan tugas melalui LMS KPS juga mengirimkan laporannya ke praktek KPS hanya satu kali mengirimkannya praktek KPS ini di akhir pertemuan ke-8 ya kemudian setiap kelas tutorial nanti pada saat pelaksanaannya akan ada monet atau pemantauan ya monet itu monitoring ya monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh petugas dari KPS kita untuk Kalembang atau dari KPS ya tentu Bapak Ibu punya pengalamannya pernah di monet tutorialnya kita akan melihat proses pembelajarannya apapun sesuai dengan ketentuan yang kita sampaikan tadi ya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan ya ini tadi kalau melihat atau tidak itu di status layanan nah bagaimana dengan penilaiannya penilaiannya itu ya masih seperti yang di mahasiswa berhak mendapatkan nilai TTM dari atau TREP apabila hadir minimal lima kali pertemuan nilai TREP itu terdiri dari 70% nilai tugas tutorial dan 30% nilai nilai tugas tutorial itu adalah dari tiga nilai tugas tadi kan kita udah sebutin ada tiga tugas nah tiga tugas itu akan dirata-ratakan ya kemudian itu nilainya 70% kemudian ada nilai partisipasi itu diambil dari kehadiran keaktifan di kolak darinya nilai partisipasi itu 30% ya jadi nilai TREP ya jadi bahasanya ini benar-benar teman-teman ketendingnya nilai TREP itu dari 70% nilai tugas tutorial tadi yang tiga kemudian 30% dari nilai partisipasi ya nilai tugas tutorial itu adalah rata-rata dari tiga nilai tugas nilai partisipasi itu dihitung dari keaktifan mahasiswa yang menjadi kehadiran keaktifan nah baru kita ngomong nilai akhir nilai akhir yang Bapak Ibu sudah terima kemarin dan sudah keluar nilainnya itu adalah nilai TREP dan TREP webnya 50% sepatutnya 50% nah nilai TREP ini akan bisa berkontribusi 50% di sini apabila nilai akhirnya mencapai jadi berkontribusi itu ya jadi kalau misalnya nilainya kurang dari 30% maka yang akan terhitung adalah nilai TREP nilai TREP berkontribusi karena nilai kelasnya kurang dari TREP nah Bapak Ibu dalam kegiatan izian kita Bapak Ibu sudah Bapak Ibu sudah menjawab dengan baik dan benar dan Bapak Ibu merasa jawabannya juga benar dan yakin sekali bahwa jawabannya benar namun Bapak Ibu terkadang ada teknis yang Bapak Ibu kurang terimak atau kurang terimak Bapak Ibu menguploadnya itu tidak tutuh hanya nomor satu saja halaman pertama Bapak Ibu pun bertanya kepada kita dan berkata bahwa Bapak Ibu sudah menjawab benar semua teman saya dapat nah salah satu contohnya itu adalah karena mengupload BGI nya itu statusnya itu hanya satu lembar yang mengupload misalnya tidak ada ini hanya satu yang bisa dimiliki jadi kesalahan teknis itu juga bisa meneranggi meneranggi jelas Bapak Ibu mahasiswa itu ya oke enggak banyak materinya tentang itu jadi ini sejelas tentang mata berpraktek ya ini bisa Bapak Ibu lihat dimitirnya mamping-mamping mata ini adalah mata yang berpraktek atau lihat di kurupun mana katalognya katalog sekarang kita juga bisa lihat secara online yang dilihat secara online ini lagi ada mata pula berpraktek SMB dan ini adalah mata pula praktek SMB dan ini adalah mata pula praktek ada praktek SMB dan SKB habis ya mengenai persiapan kita di itu ya Pak Alvin mungkin yang kita sampaikan dulu untuk selanjutnya kita juga akan menyampaikan mengenai bagaimana LMS apa saya lanjut atau saya ke Pak Alvin dulu lanjut saja Bu lanjut saja tadi sudah ya mengenai persiapan tutorialnya sudah sudah dilihat dan nanti mungkin materinya akan di share oleh kita kita di chat ya selanjutnya tadi kita bicara mengenai AMS OTSC ID kita juga bicara tentang praktek OTSC ID dan kita juga tadi bicara tentang mikrosop jadi itu yang harus Bapak Ibu gunakan pada saat Bapak Ibu mau tutorial ini petunjuk teknis ini juga dapat Bapak Ibu peroleh itu ketika Bapak Ibu sudah login di LMS OTSC ID ini sebenarnya hal yang sudah ada sebelumnya hanya kita ingatkan nanti di sementer ini nanti Bapak Ibu sambil dicoba Untuk LMS OTSC ID itu adalah kelas virtualnya web yang Bapak Ibu akan access dengan login tadi sudah dijelasin login itu ada username dan password username itu adalah tanggal lagi yang 8 bagaimana mahasiswa itu mengikuti secara aktif pada setiap setinya jadi mahasiswa itu harus melakukan 5 minit memperkenalkan diri dan menanggapi perkenalan mahasiswa lain pada seti penjauh jalan dengan batas waktu yang sudah ditetapkan ditetapkan oleh tutorial itu mengikuti ketentuan yang sudah kita sampaikan tadi jadi sebelum ketentuan ketiga sudah ditentukan ya nah kemudian cara mengakses tutorial kelas virtual saya tadi Bapak Ibu masuk ke terima Ya, halo Bu Tati. Pak Steven, apakah mendengar suara saya Pak Steven? Teman-teman dari UT, apakah mendengar suara saya? Ya, Mas Alvin lanjut. Oke, oke. Saya lanjut ya. Oke, baik. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian login untuk dapat menghasilkan kelas ritualnya tadi, udah tau ya, username-nya itu adalah name, password-nya itu adalah tanggal lahir. Nah, 8 digit ya, 2 digit tanggal lahir, 2 digit tinggal lahir, 4 digit-nya adalah tahun lahir. Nah, kemudian aktif disini. Setelah masuk ke kelas ritual tuet, ya, Anda login. Silahkan Anda klik kelas virtual tuet yang Anda isi aktifasi tutorialnya. Ini ya. Nah, kemudian berkenalan dan menanggapi perkenalan maupun dua lain. Sebelum Anda memasuki sesi satu, Anda diharapkan memperkenalkan gini. Kemudian masuk ke forum perkenalan. Kemudian disini juga ada tata petik ya, tata petik ya, untuk kelas virtual itu. Kemudian kalau Anda ingin add new discussion topic, ya. Add new discussion topic, ya. Bacanya artinya ini adalah masukkan topik diskusi yang Anda ingin masukkan, ya. Jadi disitu, kemudian masukkan nama Anda, isi kolomnya dengan perkenalan Anda. Nah, setelah selesai post to forum. Jadi kirim ya, kalau bahasanya di pasar realistik, kirim. Nanti akan masuk, ya. Nah, begitu ya, berkenalan dan menanggapi perkenalan, ya. Kemudian mengakses materi pembelajaran sesi satu sampai sesi delapan, ya. Jadi, setiap sesi-nya nanti akan ada materi yang disediakan oleh sektor, ya. Nah, file presentasi ini akan disampaikan pada pertemuan web biasanya oleh sektor, ya. Untuk dapat mengambil file materi presentasi. Presentasi tersebut, Anda dapat lakukan dengan cara klik tab sesi, ini ya. Setiap sesi ini, kemudian klik file yang terdapat di bawah label materi, ya. Ini kita coba bisa menanggap. Nah, di sini ya. Nah, ini berarti nama file-nya itu adalah dasar-dasar statistika, ya. Kita buka materinya. Nah, di situ silakan Bapak-Ibu, ya. Pas setelah dengar di case, ya. Bapak-Ibu punya penyimpanan sendiri di laptop-nya masing-masing, ya. Untuk Bapak-Ibu buka setelah itu, ya. Kemudian, cara ngesip, ya. Bapak-Ibu sudah tahu dan Bapak-Ibu juga sudah punya tempat ngesip sendiri, ya. Lalu memberikan tanggapan sesi satu sampai delapan. Sama, ya, caranya seperti yang tadi. Jadi, ada di diskusi, pilih diskusi. Di bawahnya klik, ada tulisan diskusi ini. Dan kemudian Bapak-Ibu bisa isi, ya. Isi, ada. Agak kayak pencil atau penah ini, ya. Di klik, ya. Kemudian di klik. Dan di klik replay, ya. Klik replay. Oke, kemudian setelah itu, akan terbuka editor forum. Silahkan Anda isikan, ya. Isikan tanggapan diskusinya. Jadi, dibuka dulu. Terus no replay, baru ada kolom untuk ngetik, ya. Untuk ngetik di forum diskusi ini, ya. Nah, apabila ingin menyampaikan file, ya. Pada forum diskusi itu boleh juga atau bisa, ya. File itu dipilih di sini, ya. Atau admin, ya. Atau admin, ya. Atau admin, masukkan file-nya. File-nya biasanya ambil di komputernya masing-masing. Mimpannya di mana file itu, ambil. Kemudian kita klik post to forum, ya. Post to forum. Artinya dipost di forum-nya, ya. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Bapak-Ibu tadi udah memperkenalkan diri, menanggapin perkenalan, dolar materi, kemudian menanggapi diskusi. Sekarang mengerjakan tugasnya, ya. Nah, mengerjakan tugas itu akan terdapat tugas 1, 2, dan 3. Yang Bapak-Ibu tidak tahu tugas 1 nanti diberikan di anisiasi ke-2, ya. Akan diberikan juga di anisiasi ke-5, dan akan diberikan di anisiasi ke-5. Akan diberikan, ya. Tapi dia terdapat pada sesi 3, 5, 7. Nanti, ya. Ada judulnya di sini, di sesi 3. Di bawahnya ada tugas 1. Jadi, di situ akan terlihatkan tugas 1-nya. Nah, ini cara mengumpulkannya itu di tugas 1. Tugas 1 di sesi 3. Di sesi 3. Nah, klik tempat pengumpulan tugasnya, ya. Yang akan Anda berikan informasinya. Kemudian, ini ada pilihan, ya. Exclamation untuk mengumpulkan tugas Anda, ya. Download dulu, ya. Download dulu, baru nanti. Download, ambil tugasnya. Kemudian, pilih tempat pengumpulan tugasnya, ya. Seperti biasa, ya. Sebenarnya ini hal yang biasa. Tanya saja, Bapak Ibu, mesti cermat membacanya, ya. Tempat-tempat yang terdia atau folder-folder yang terdia ini, ya. Nah, silakan Anda tarif dan letakkan file pekerjaan tugas dari kira-kira folder komputer Anda, ya. Tempat-tempat file-tugasnya. Dan pastikan file-nya itu tidak salah file. Jadi, file itu ketika Anda mengerjakan itu, berilah nama file-nya yang sesuai. Misalnya, kode maka pilihnya, sebenarnya tugas kartu dan nama Bapak Ibu, boleh, ya. Nah, jika sudah yakin, boleh diklik save. Save. Save change, ya. Di sini, ada pilihan, ya. Di sini, ya, yang warna dulu. Nah, kemudian mengikuti tutorial Synchron to Web. Synchron to Web itu berarti dia menggunakan Microsoft Teams. Ya, Bapak Ibu, Microsoft Teams itu akan membuat aktivitas asinkron yang disajikan pada klub virtual to Web tadi. Dan aktivitas Synchron to Web melalui Microsoft Teams, ya. Nah, di sini link-nya akan diperoleh melalui RMS dan juga ada short link akan kita link-kan. Dari UBJD, ya, melalui Mungkin RMS Bapak Ibu mahasiswa, ya. Kemudian tadi ada tempat mengikuti kelas tadi, ya. Bisa juga nanti. Kemudian di sini bisa di-download aplikasinya juga. Atau bisa juga di-download aplikasinya secara otomatis pada saat baru buka link dulu. Ya, kalau sudah ada, dia tinggal masuk saja, ya. Ini tampilannya Microsoft Teams, ya. Nah, ini, ya. Tampilannya. Bapak Ibu sudah tahu, ya. Kalau misalnya belum, Bapak Ibu bisa klik download ini. Tapi kalau sudah masih se-ongoing ini, berarti sudah, ya. Sudah pernah download Microsoft Teams-nya. Kemudian install, ya. Seperti biasa, kayak kita mau install. Kalau kita mau masukin aplikasi di laptop ataupun di HP, ya. Kemudian link pertemuan web-nya, ya. Ada di sini, ya. Ini dia launching dari, dari RMS. Di RMS itu juga ada link pertemuannya, ya. Kalau di sini. Nah, kemudian akan munculah dia seperti ini. Open Microsoft Teams, ya. Nah, kemudian ini Microsoft Teams-nya. Biasanya logonya yang ini, ya. Oke, kemudian selanjutnya silakan pilih join as guest, ya. Pakai guest atau kamu, ya. Nah, jika Anda mempunyai akun, ini terlalu di Office 365-nya bisa digunakan untuk login akun. Masukkan nama Anda pada kotak. Nah, namanya tadi kita sudah sampaikan di satu-satu tip kalau tidak salah kalian. Jadi, nama lengkap, kemudian link, ya. Click join, ya. Click join. Ini ada pilihan join. Nah, setelah itu, kalian boleh click join as guest, ya. Langsung saja kamu, ya. Nah, begini nanti tampilannya. Tampilan Microsoft Teams-nya. Ini tampilannya, ya. Jadi, ini adalah keterangan-keterangannya. Ini ada menu-menu di tampilan ini. Jadi, di tampilan Microsoft Teams-nya ada menu ini. Menu-menu ini, Bapak-Ibu bisa baca di sini. Ini adalah untuk mengaktifkan struktur atau mengaktifkan strukturnya, ya. Ini untuk suara. Ini untuk menampilkan materi, ya. Kadang-kadang kita mau menampilkan materi kita. Kemudian, ini so conversation, untuk chat, ya. Untuk chat. Kemudian, ini partisipan untuk pertanyaan, ya. Pengaktifkan presentasinya. Ini adalah program collection, ya. Time ini waktu. Dengan siang sudah berjalan. Kemudian, kalau Bapak-Ibu klik ini, Bapak-Ibu akan terkeluar dari perspektifnya, ya. Dan menampilkan ini sebelumnya selesai tutorial. Nah, di sini menampilkan dokumen Powered by Mode, juga desktop yang sudah aktif, ya. Kalau menampilkan itu, klik desktop yang ini. Jadi, ya. Udah lihat ini, ini menampilkan, kalau maka ini tadi, caranya klik tinggi, ya. Kemudian, klik ini adalah klik share. Nah, Bapak-Ibu bisa pilih, kalau mau share yang ini aja. Yang milik ini aja, ya. Klik, dan klik share. Dia akan muncul, ya. Jadi, intinya di metasor dan suatu, Bapak-Ibu sudah paham, ya. Sama, tapi kayak kita juga, kalau di video-nya sama, mengenai ada suara, ada video, ya. Ada perisipan, ada chat juga, ada chat screen. Ada untuk share materinya, ya. Nah, cukup untuk LMS-nya, Bapak-Ibu. Sekarang, kita cobakan tadi, ya. Bapak-Ibu mau cek kelas, ya. Kalian mau di ACID tutorial cek kelas. Boleh, tanggal di cek dulu, ya. Ketik. Malang, Mbak, mau CACID, ya. Dicoba dikening. Kemudian ada tutorial. Kemudian garing lagi, itu cek kelas. Nah, berapa name-nya? Bisa buka suara nggak, ya? Salah satu teman mau coba cek name-nya. Ya, Bu, ini saya sebutkan aja, Bu, ya. Di sini, Bu, ada 855. Ini ada, kayaknya udah ada. Oh, ada, sudah ada. Ini ada, ya. Saya coba satu yang ini, nanti yang Mas Asin juga, biar teman-teman tahu, ya. Baik, baik. Nah, ini. Ini ada nama Inadewi Susilawati. Dia masuk kelas 7A. Kodiannya Tunggal Jaya 1. Jadi, ini S1. Bisa ya, dicek, ya. Nanti kalau udah mau mulai tutorial, ini ada mata pria-mata prianya, ya, Pak Wakil. Ya, gitu ya. Coba Mas Asin, ini yang Mas Asin tadi. Oke, kita coba, Pak Belian, nih. 855 7904 7904 Bapak 55 79204 Kurang satu, kayaknya. Oh, kurang, ya. Oh, berarti Bapak ini kurang, kayaknya. Iya. Jadi, kalau ini kurang, Pak, saya klik cari. Nggak akan muncul. Nggak akan bisa. Nah, betul. Berarti harus benar. Ini, Bu, YSF aja, Bu. 856 Kita coba satu lagi, Bu, ya. 856 681 Ya Triple 6 666, Bu. Sisanya 666, Bu. Nah, ada. Ini mau rati 6, ya. Kelasnya berarti ini 6A. 6A, ya. Begitu ya, silahkan dicoba. Maafi, coba semua. Cek kelasnya. Bisa cek sekarang. Nanti kalau udah di seputulnya, atau udah selesai maka pembayaran. Lalu bisa Sampil semua maka kuliahnya, dan link tutorialnya. Ya. Namun link tutorial itu juga bisa Bapak-Ibu dapatkan pada saat Bapak-Ibu nanti. Nah, join di... Ah, dicoret-coret, Bu. Ya, pada saat itu nanti Bapak-Ibu bisa lihat di LMS UPS-CID. Ya. Ya, jadi selain di aplikasi tadi ya, Bu, ya. Baik. Gitu ya, Bapak-Ibu mengenai mas Alvin dari saya mungkin cukup, ya. Selanjutnya mungkin menjelaskan mengenai proses UPS-CID. Baik. Baik. Terima kasih mahasiswa atas perhatiannya, ya. Semoga ini bermanfaat buat Bapak-Ibu mahasiswa untuk persiapan mengikuti tutorialnya, ya. Kami harapkan ini sangat bermanfaat buat Bapak-Ibu semua, ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak-Ibu. Baik. Terima kasih Bu Hartati atas penjelasan tadi terkait dengan tutorial webinar, ya, yang akan Bapak-Ibu laksanakan. Mulai tanggal berapa, Bu? Coba saya pengen tahu. Mulai tanggal berapa? Iya, coba. Mulai tanggal berapa? Oke, Ibu Leni. Betul. Ibu Leni tadi menjawab 9 Oktober, betul, ya. 9 Oktober untuk memulai, ya. Berarti 8 minggu setelahnya itu tutorial terus, ya, Bu, ya, tanpa ada jeda, ya. Oke, baik Bapak-Ibu. Tadi Ibu Tati menyampaikan banyak aplikasi tadi, ya. Ada LMS tadi sudah. Jadi, LMS itu wajib sekarang itu, ya, hukumnya wajib. Pardoain, ya, wajib. Jadi, harus Bapak-Ibu siapkan dari sekarang. Nah, tadi dicatat tuh, kalau misalnya LMS itu harus Bapak-Ibu buka baik yang non-praktik, ya, mata kuliah non-praktik maupun yang praktik. Jadi, harus dibuka, ya, dengan praktik LMS itu. Nah, ada lagi aplikasi yang praktik.ut.ac.id. Itu untuk mata kuliah yang khusus praktik-praktikum. Laporannya itu harus di-upload ke sana. Nah, sekarang ini Bapak-Ibu akan dijelaskan oleh Ibu Dita terkait dengan aplikasi praktik.ut.ac.id yang bisa digunakan, yang harus, ya, harus digunakan oleh Bapak-Ibu untuk meng-upload laporannya. Kenapa? Kalau misalnya ini wajib. Karena kalau misalnya tidak meng-upload ke sini, nilai Bapak-Ibu tidak akan keluar. Kalau misalnya yang sekarang ini, ada mata kuliah yang berpraktik atau praktikum di sebelumnya tidak keluar, nah, dicek dulu atau diingat-ingat lagi pada waktu setelah web dahulu, apakah meng-upload ke praktik UTA.c.id atau tidak. Kalau tidak, maka mohon maaf, nilainya tidak akan keluar karena tidak bisa dinilai laporannya. karena kita akan menilai laporan di praktik UTA.c.id. Baik, untuk lebih jelasnya, Bapak-Ibu, kita akan memahami, akan mendengar penjelasan terkait dengan praktik UTA.c.id oleh Ibu Irviani Ayudita. Kepada Ibu Dita, waktu dan jaringan kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Alpin untuk kesempatannya. Suara saya cukup terdengar ya, cukup jelas ya. Oke, langsung saja kita untuk mempersingkat waktu penjelasan singkat mengenai aplikasi praktik UTA.c.id ini. Nah, sebelumnya juga sudah disinggung oleh Mas Alpin tadi, untuk berbeda, sedikit berbeda dengan aplikasi LMS dan 2Web yang wajib diikuti mahasiswa Sipas Semi maupun Sipas Penuh atau Sipas Plus. Nah, untuk kriteria mahasiswa yang wajib mengikuti atau mengakses aplikasi praktik ini, itu kita lihat dulu billing-nya masing-masing. Untuk mahasiswa sudah, pastinya sudah registrasi ya untuk semester ini ya. Sudah registrasi semua, sudah membayar. Mudah-mudahan sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Sebelumnya, sebelum mengakses aplikasi praktik ini, kita lihat dulu untuk billing-nya. Karena di situ, di billing tersebut, itu yang bisa kita lihat mata kuliah apa yang harus kita, untuk bisa kita akses di aplikasi praktik.ut.ac.id ini. Nah, di sini contohnya saya mencoba membuka billing mahasiswa atas nama Abdillah. Mahasiswa PDIPAUD semester 9, kebetulan. Nah, di sini ada satu mata kuliah yang berstatus praktik. Bisa dilihat di status layanan di paling kanan bagian billing. Mungkin bisa di-Zoom, Bu Dita. Oke, kita menjelas ya. Oke, nah di sini di bagian paling kanan, Bapak-Ibu mungkin sudah menerima billing-nya yang sudah dalam bentuk cetakan, perinan, atau dalam digital seperti ini. Nah, Bapak-Ibu bisa cek di bagian paling kanan billing-nya, ada tulisan status layanan atau ST layanan ini. Di sini bagian ada tertulis T, TO, T, dan T. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sudah mengetahui untuk penjelasan dari singkatan ini, yang di mana T itu wajib tutorial yang bisa diakses melalui LMS, yang nanti akan juga wajib diikuti melalui web juga. Dan juga untuk T, itu mahasiswa yang wajib tutorial, yang juga wajib mengakses aplikasi praktik.ut.ac.id. Seperti itu, jadi untuk mahasiswanya, silakan di cek untuk mata kuliah apa saja yang perlu disiapkan untuk mengakses aplikasi praktik.ut.ac.id ini. Dan juga untuk mahasiswa Abdillah ini berarti wajib mengupload laporan di praktik.ut.ac.id setelah kegiatan pembelajaran web 8 kali pertemuan berlangsung mengupload laporannya. Seperti itu, untuk mendapatkan nilai di aplikasi tersebut. Oke, lanjut. Panduan untuk membuka aplikasinya. Ya, di sini. Untuk mengakses aplikasi praktik itu alamatnya praktik.ut.ac.id. Bisa terlihat di sini. Untuk materinya bisa nanti di-share link-nya atau bisa di-download di aplikasi praktiknya langsung. Nanti akan ditunjukkan. Dan setelah terbuka aplikasi praktiknya, akan muncul menu login seperti ini. Yang dimana nanti untuk loginnya, itu menggunakan name. Dan kata Sandy itu tanggal lahir bulan tahun tanpa garis miring. Jadi, 8 digit. Kalau misalnya lahir di tanggal 17 Agustus 1990, berarti 17-08-1990 untuk passwordnya. Dan di sini, masukkan name, di username, dan kata Sandy itu tanggal lahir. Setelah itu, klik login. Setelah klik login, itu mahasiswa diwajibkan atau diharuskan untuk mengganti password. Jadi, untuk mahasiswa yang semester kemarin, yang telah mengakses, yang pernah mengakses aplikasi praktik ini, itu tidak lagi menggunakan login tanggal lahir passwordnya. Itu berarti sudah menggunakan password yang telah pernah diubah oleh mahasiswa di semester sebelumnya. Makanya untuk menggunakan atau perubahan password ini, harus yang mudah diingat atau yang sudah biasa digunakan untuk akun-akun lainnya. Seperti itu. Jika mahasiswa ada yang terlupa untuk login passwordnya, itu mahasiswa harus melaporkan ke UPBJJ atau ke tutor dulu atau ke pengelolanya agak untuk diubahkan passwordnya dari kami, dari adminnya. Seperti itu. Sudah mengganti password, memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Klik simpan. Akan muncul menu baru atau menu halaman utama atau beranda yang dimana seperti ini. Di bagian paling kiri ada menu unggah laporan. Di unggah laporan, ada data mahasiswa yaitu NIM, kode program studi, dan nama UPBJJ. Di sini contohnya, ada NIM, prodi-nya pendidikan bahasa Inggris, dan kode UPBJJ-nya. Kalau misalnya di kita, pasti 18 Palembang. Daftar mata kuliahnya, nanti kalau misalnya seperti yang mahasiswa Abdillah tadi, ada satu mata kuliah yaitu analisis, nanti akan muncul hanya satu mata kuliah, analisis kegiatan pengembangan pendidikan paut ini. Seperti ini. Nanti di sini akan ada kolom aksi unggah laporan. Jangan khawatir untuk mahasiswa yang sudah mencoba sekarang, mahasiswa yang mencoba sekarang belum ada, karena sekarang proses pembuatan kelasnya, kita masih berjalan. Jadi ditunggu saja ketika proses tutorial berlangsung, nanti dicek-cek lagi. Seperti itu. Setelah itu, setelah melihat ada beberapa mata kuliah yang telah masuk dalam aplikasi praktik, ketika pembelajaran telah berakhir, 8 kali pertemuan selamat web, mahasiswa wajib melakukan upload, yaitu di sini. Di unggah laporan, di mana ada persyaratan untuk meng-upload-nya, yaitu file-nya harus wajib berbentuk PDF dengan ukuran maksimal 5 MB, tidak boleh lebih dari 5 MB. Untuk file-nya, itu PDF, tidak boleh foto, ataupun yang lain-lain. Selanjutnya, jika sudah, klik unggah laporan pada kolom aksi, seperti ini. Nah, jika Bapak-Ibu sudah meng-klik unggah laporan, akan muncul menu seperti nomor 3 ini. Nah, di bawah ini, Bapak-Ibu silakan memilih file yang telah disiapkan. Kalau bisa, file-nya jelas, dengan name kode mata kuliah, agar tidak tertukar dengan mata kuliah yang lainnya. Setelah itu, klik unggah laporan yang warna hijau. Seperti ini. Setelah itu, setelah ter-upload, sudah meng-klik unggah laporan, nanti akan muncul hasil yang telah Bapak-Ibu upload. Nah, Bapak-Ibu bisa melihat lagi yang telah di-upload, apakah itu memang benar file yang dimaksud untuk di-upload, atau salah file. Jika tidak sesuai, seperti keterangan nomor 7, jika mahasiswa tidak sesuai dengan file yang seharusnya diunggah, maka mahasiswa dapat mengunggah ulang file tersebut dengan mengulangi langkah pertama lagi seperti ini. Kembali ke tiga ini, ke langkah nomor tiga. Jika sudah benar, sudah kita langsung tinggal ganti ke mata kuliah lain dan selesai untuk proses pengupload laporan tutorial ini, praktik tutorial. Dan untuk di ini, diingatkan untuk laporannya, itu tergantung dari petunjuk dari tutornya masing-masing. Jadi, tidak harus seperti laporan PKP atau PKM, tapi untuk mungkin keseluruhan dari pembelajaran Bapak-Ibu dari sesi pertama sampai sesi ke-8, webnya berlangsung seperti itu. mungkin Bapak-Ibu sudah bisa dicoba langsung ke aplikasi praktiknya. Itu saja mungkin Mas Altin untuk penjelasan singkat mengenai aplikasi praktik, apakah langsung praktik ke aplikasinya? Tapi untuk aplikasinya mungkin belum ini juga, belum siap juga. Iya, tidak apa-apa. Coba dulu saja, Mbak Budita. Silahkan. Dicoba. Kita pengen lihat. Oke. Atau kita coba untuk mahasiswa-nya suruh share screen atau bagaimana? Sepertinya ini ada yang menggunakan. Ada mungkin Bapak-Ibu yang berminat untuk share screen. Bisa mengambilkan tangannya. Ini kalau raise hand, sudah pada raise hand. Oh, ini. Bu Karnina mau mencoba, Bu, untuk share screen, Bu? Apa Bu, ini. Bu Nike. Halo, Bu Nike. Bu Nike Riawati bersedia untuk share screen, Bu? Bu Nike. Siapa yang mencoba untuk share screen, ya? di sini kita lihat. Ada lagi enggak? Baik, Bapak-Ibu, sambil ini nanti masih ada penjelasan lagi nanti ya. Kalau misalnya, Ibu, ada pertanyaan, bisa di kolom chat ya, Bapak-Ibu ya. Baik. Silahkan siapa? Bu, siapa? Bu, siapa, Bu? Bu, siapa, Bu? Bu, siapa, Bu? Bu, siapa, Bu? Bu Pimin Ayu Wansari. Bu Pimin. Bu Mimin, silahkan. Masa berapa, Bu Pimin? Bu Pimin? Oh, belum. Mereka bisa buka ininya enggak? Suaranya enggak? Ya, kita coba atur dulu. Ibu Pimin. Ya, mungkin untuk materi mengenai aplikasi praktik, kita bisa langsung lanjut ke... Saya yang jawab aja, Mas Alvin, ya? Ya, baik. Nanti sebentar saya ada sedikit, Mbak Dita, ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dita. Bapak-Ibu, izin share ya, share screen. Ini terkait tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tati, oleh Mbak Dita, ya. Bapak-Ibu, kalau misalnya Bapak-Ibu sudah registrasi, pastikan ya, Bapak-Ibu sudah registrasi mata kuliah. Kemudian, Bapak-Ibu sudah membayar biling pembelajaran. Bukan pembelajaran, ya. Biling pembayaran. Salah ini. Biling. Kemudian, kalau sudah membayar bilingnya, menerima bahan ajar nanti, Bapak-Ibu, kalau misalnya nanti bahan ajarnya belum sampai, Bapak-Ibu bisa gunakan BMP digital. Kemudian, Bapak-Ibu, buksop persiapan tutorial. Kemudian, Bapak-Ibu mempelajari mata kuliahnya, Bapak-Ibu, ya. Mempelajari mata kuliahnya. Kalau misalnya sudah mempelajari mata kuliahnya di sini, Bapak-Ibu ikut web atau ikut tuton, ya. Ada yang saya... Apa? Bapak-Ibu yang tuton. Kalau yang Bapak-Ibu tuweb, sekarang ini kan ada mata kuliah praktik, berpraktik atau praktikum. Pastikan harus mengikuti praktik ke ICI. Kemudian, Bapak-Ibu yang non-praktiknya mengikuti LMSI ke ICI. Ya, baik. Nah, Bapak-Ibu, kembali saya jelaskan. Yang tadi, yang disampaikan, ya, Bapak-Ibu, tetap ini nilai praktik-praktikum, nilai yang mata kuliah non-praktik itu akan berkontribusi sekali lagi ketika UAS-nya harus diikuti, atau THE-nya harus diikuti. Maka kalau misalnya Bapak-Ibu nanti keluar nilainya, A, B, C, atau D, itu tidak perlu mengulang. Tapi kalau misalnya D mau mengulang, silahkan. C mau mengulang, silahkan. Yang wajib mengulang adalah yang nilainya E. Atau mata kuliah seperti PKP, itu minimal B, ya. Minimal B, B-min, B. Kemudian kalau misalnya Bapak-Ibu PKP atau TAP, TAP, ya. Juga minimalnya TAP itu B-min, kalau tidak salah, ya. Bu Tati, mungkin bisa mengoreksi terkait dengan minimal ininya, minimal untuk TAP-nya, Bu. Kalau PKP, PKP minimal B, kalau TAP minimal C. Nah, PKP minimal B, ya, Bapak-Ibu. TAP minimal C. Kalau misalnya nanti TAP-nya nilainya D, berarti harus mengulang. Walaupun mata kuliah yang lain, yang D itu tidak perlu mengulang. Khusus untuk TAP, ya. Nah, Bapak-Ibu, kalau misalnya Bapak-Ibu TUEB, ya, dan nilainya, misalnya hari ini Bapak-Ibu kemarin sudah menyelesaikan TUEB, kemudian nilainya, sudah keluar nilainya E. Nah, Bapak-Ibu, segera registrasi mata kuliah yang E tersebut di semester ini, karena mata kuliah tersebut, ya, yang TUEB yang tadi, yang sudah dilakukan, itu berlakunya dua semester. Artinya di semester yang kemarin, di 2021.1-nya, dan di 2021.2-nya. Jadi, disegerakan untuk mengulang mata kuliahnya. Atau kalau misalnya tidak mau, harus ke SUO. Tapi untuk mata kuliah yang praktik, tidak mungkin ke SUO, gitu ya, ke sistem ujian online. Nah, Bapak-Ibu, ini tadi kalau saya menggarisbawahi, ya, atau silahnya mencatat yang disampaikan oleh Butati, bahwa kalau misalnya kita mau nilai maksimal di TUEB, hadir minimal lima kali. Kalau maksimalnya delapan kali, sangat boleh. Nah, membaca BMP atau modul sebelum TUEB, jangan sampai belum baca. Nah, ini kebanyakan tadi juga yang disampaikan oleh Ibu Direktur. Kita harus persiapan. Oleh Ibu Tati juga kita tadi harus persiapan, harus siap. Berarti harus baca modulnya dulu. Kemudian aktif dalam diskusi, tugas satu, dua, tiga dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Ada kata kuncinya juga, Bapak-Ibu, ya, tepat waktu. Kenapa? Kalau misalnya telat-telat, nanti nilainya mungkin dari tutornya akan berkurang. Atau bahkan tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem nilainya. Karena nilainya itu bukan nilai paling besar yang disampaikan oleh Ibu Tati di tugas satu, dua, tiga itu. Kalau misalnya tugas satunya 90, tugas duanya 60, tugas tiganya 60, maka yang diambilnya adalah rata-ratanya, bukan yang 90-nya. Atau kalau misalnya hanya mengirimkan satu kali, hanya mengirimkan tugas satu, misalnya nilainya 100, tetap akan dibagi tiga, jadi nilainya 30. Nah, jadi tetap harus dikerjakan dengan baik, artinya sesuai dengan soal-soalnya. Dan tentunya Bapak-Ibu juga harus tepat waktu. Diunggah ke LMS UTI ACID, yang tadi disampaikan oleh Ibu Tati juga, kemudian yang praktik, laporan praktiknya di praktik UTI ACID. Kemudian yang paling penting juga mempersiapkan UAS. Kenapa harus mempersiapkan UAS, Bapak-Ibu? Mempersiapkan UAS itu seperti kita kalau misalnya UAS tatap muka gitu, Bapak-Ibu ya. Mudah-mudahan tatap muka atau masih ingin tatap muka atau THE nih, Bapak-Ibu ya. Kemungkinannya saya lihat di sini pengen THE lagi nih kayaknya. Nah, kalau misalnya THE jadi harus dipersiapkan dengan matang ya. Persiapan-persiapan terkait jaringan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak-Ibu juga kalau misalnya kita lihat di THE, ini-ini Bapak-Ibu ya. Soalnya SI, kemudian maksimalnya 4 soal dalam satu mata kuliah, open book ya. Kemudian jenis soalnya header order thinking seal atau HOTS. Jadi, kemarin banyak yang bertanya ke UT Palembang. Banyak yang bertanya, kenapa nilai saya kok E? Sedangkan saya tuwebnya rajin. Tuwebnya katanya saya disampaikan oleh tutornya nilainya bagus, nilainya 90. Nah, pada saat dicek, di THE-nya ternyata kurang dari 30. Nilainya kurang dari 30. Nah, karena kenapa nilainya 30? Pas dicek ya, pas dicek Bapak-Ibu, jawabannya itu hanya satu halaman. Sedangkan yang diminta adalah analisis. Empat soal, analisis satu halaman. Ya, kita sebagai guru juga disini, kebanyakan juga saya lihat disini dari PGSD, kita guru juga kan kalau menganalisis, mungkin tidak mungkin satu halaman ada empat soal yang harus dijawab di sana. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh Bapak-Ibu. Bukan sebanyak-banyaknya teori yang disemukakan dan sebagainya, tapi harus diperhatikan juga soal yang ada gitu ya. Karena soalnya pasti berhubungan dengan analisis gitu ya. Nah, ini nanti lebih jelasnya akan ada penjelasan lanjut terkait dengan klinik THE nanti ya, Bapak-Ibu. Nah, baik. Bapak-Ibu, itu mungkin saya tadi meng-highlight apa yang disampaikan oleh Bu Tati, kemudian Bu Dita ya. Selanjutnya, Bapak-Ibu, silakan kami buka sesi pertanyaan, sesi tanya-jawab ini atau diskusi langsung disini. Langsung mau nanti bertanya langsung ke Bu Tati, Bu Dita, atau mungkin disini yang lain ada Pak Stephen juga disini hadir. Baik, silakan Bapak-Ibu, raise hand ini, sudah raise hand ya. Tolong yang, bentar, yang raise hand sekarang ini saya low hand juga. Nah, silakan Bapak-Ibu yang mau bertanya, klik raise hand di zoom-nya. Nanti kami akan bukakan. Oke, ada tidak yang bertanya? Nah, ini Pak Anjaswara, bukan Anjasmara ya, tapi Anjaswara. Siap, Pak Anjaswara, silakan Pak Anjaswara. Pak Anjaswara. Halo, Pak Anjaswara. Halo, Pak Anjaswara. Wah, Pak Anjaswara, ini bagaimana? Sudah bisa Pak Anjas? Halo, Pak Anjas? Halo, Pak Anjas? Silakan Pak Anjas, di-unmute Pak Anjas. Saya sudah mengirimkan untuk ask us to unmute. Ternyata masih bermasalah. Baik, sekarang ke Bu Deska dari Pali. Silakan Bu Deska. Halo, halo. Di-klik unmute. Ya, silakan Bu Deska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya ada salah satu mahasiswa, S1 PG Paut, Pokjar Pali. Sekarang memasuki semester 8. Nah, kemarin saya mengikuti hair dengan mata kuliah yang bentrok. Nah, itu kenapa nilai saya tidak keluar, gitu. Nilai mata kuliah yang saya hair itu tidak keluar. Tapi yang lain sudah keluar semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Stephen sudah hadir. Mungkin Pak Stephen hadir kalau... Pak Stephen, halo. Ini workshopnya tentang tutorial. Tetap akhirnya kenilai. Luar biasa sekali. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Ya, mungkin langsung bisa saya jawab aja, Bu, ya. Terkait ini. Terkait... Pak Stephen-nya. Mungkin lagi sholat dulu, Kak. Duluan sholat Stephen-nya. Oke, baik. Bu Deska, dan mungkin bagi Bapak-Ibu semua di sini juga ada ya beberapa mungkin yang nilainya belum keluar karena mata kuliah tersebut adalah mata kuliah dengan kodenya G4. Iya, semua teman saya gak ada yang keluar. Betul, betul, Bu. Ya. Baik. Sesuai dengan penjelasan dari kami di media sosial, Ibu, kalau Ibu mengikuti IG-nya UT Palembang atau Facebook-nya UT Palembang, sudah dijelaskan di sana bahwa yang G4 masih dalam proses grading. Jadi biasanya kan yang G4 itu tidak bisa, Ibu ya, kalau misalnya tatap muka itu tidak bisa diujiankan. Karena waktunya bedrock, ya. Iya, benar, ya. Nah, betul. Karena sekarang sifatnya TAHE, satu hari kemarin mengerjakan dua mata kuliah, ya. Nah, itu sekarang lagi proses grading, Bapak-Ibu ya. Jadi, sesuai dengan kemarin sepakatan bahwa tanggal 13 akan diumumkan, ternyata mundur tanggal 9 September. Nah, sekarang kami lagi proses grading. Mudah-mudahan sebelum tanggal 13 sudah muncul, ya, Bapak-Ibu ya, untuk yang nilai statusnya G4, gitu. Iya, Ibu ya. Baik. Iya, kita kan takut saja kalau nggak keluar nanti, soalnya kita semester depan kan udah semester 9, gitu. Baik, baik, Ibu. Ya, terima kasih banyak. Iya, dari ribuan mahasiswa, ya, ratusan ribu mahasiswa seluruh Indonesia, Ibu ya. Iya, iya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Ibu Deska. Iya, sama-sama. Iya, selanjutnya, ini mudah-mudahan bertanya terkait aplikasi tutorial atau web. Nah, silakan Ibu Sri Haryati. Ya, silakan, Ibu Sri. Ya, yang lainnya mungkin di... Suaranya di-mute, Ibu. Suaranya di-mute. Oke. Ibu Sri Haryati, silakan, Ibu. Iya, Pak. Ini kan saya mahasiswa baru, Pak. Oke, saya... Oh, mahasiswa baru? Ini bahan. Oh, iya. Ya, untuk mahasiswa baru nanti ada penjelasan di EKBM, Ibu ya. Dari, nanti ada OSMB, ada EKBM. Iya. Tapi nggak apa-apa, mungkin pertanyaannya bisa berhubungan dengan yang lain. Silakan, Ibu. Nggak apa-apa, Ibu, karena sudah bergabung dari tadi. Silakan. Nain bahan ajar, Pak. Kan, kata Bapak tadi, kalau kita sudah registrasi, sudah bayar billing, nah, kita kan bisa tracking bahan ajar, kirim ke alamat. Kayak gitu, kan? Atau harus ajar, kita daftar, Pak. Ibu, Ibu Sipas apa, Bu, ini, Ibu? Sipas menu. Sipas menu. Iya, iya, iya. Ada ini, Nadenla, bertanya. Ya, terus, Bu. Ya, halo, Bu. Tidak harus nyali, Bu. Jadi, apa yang ditanyakannya, Bu? Mengenai bahan ajar, Pak. Itu harus kita ambil ke Pogjar, atau bisa... Kita, kayak gitu. Oke, baik. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Nanti, Bu Tati mungkin bisa langsung menjawab, apakah bahan ajar itu dikirimkan langsung ke mahasiswa, atau harus mengambil di Pogjar, atau harus mengambil ke UT Palemba. Ya, mungkin Bu Tati bisa menjawab. Tadi, Ibu Sirah Haryati, ya? Iya, Bu. Si Haryati, dari Pogjar. Pogjar Palembang, Bu. Pogjar Palembang, gini ya, mahasiswa S1PGSE. Iya, Bu. Iya, benar. S1PGSE, berapa? Baru, Bu. Baru PGSDB. Ini baru, Bu. Iya, masukan DI, Bu. Nanti, distribusinya melalui Pogjar. Jadi, nanti dijelaskan itu dari Pogjar, ya, Bu, ya? Apanya? Berarti dari Pogjar, Bu, ya? Iya, nanti di kelompoknya, ya? Oh, iya, Bu. Begitu, ya? Ada apa, Bu? Takut di Pogjar, kenapa, Bu? Enggak, Pak. Saya kan dari air sucian. Maksud saya, apakah bisa kami ke Palembang atau bisa kirim ke alamat saya? Seperti itu, loh, Pak. Oh, gitu. Iya, sudah. Nanti dari Pogjar, Bu, ya? Biar lebih mudah, Bu, ya? Iya, iya. Oke. Pak Ciban, habis sholat. Assalamualaikum, Bapak Alvin. Assalamualaikum. Ya, sebentar, Bu. Baik, Bu. Ya, sebentar. Mungkin sudah jelas, ya, Bapak-Ibu. Tadi terkait dengan bahan ajar. Iya, terima kasih, Bu. Ya, Bapak-Ibu ada yang nanya sucian. Saya mau jawab yang sucian, Pak Alvin, kalau ada yang nanya sucian. Silahkan, silahkan, Pak Wahyu. Semangat sekali, Pak Wahyu, ya. Wah, luar biasa, Pak Ciban ini. Om Alvin, maaf, Om. Bateranya habis, cak mana nih? Di cas dulu, Bu. Di cas dulu, Bu. Pakai powerbank, Bu. Ini di tengah area, ini, Om. Carinya sinyal. Iya, iya. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu Usni? Silahkan, Bu Usni. Silahkan. Ini urgent kayaknya, Bu Usni. Kamu, aku masih kosong. Ini baterainya habis, Bu. Tidak tahu. Iya, ini abis siapa. Bu, gak bersiapan. Nanti aku tutorial persiapan dulu ya. Ternyata yang menjawab ini, Bu Matikan. Iya, iya. Kenapa ada pertanyaan apa, Bu? Ada pertanyaan apa, Bu Usni? Ida, ini ya, Pak. Kemarin saya itu melos. CMK yang gak dipotrialkan. Semua itu, semuanya itu lah di-upload, udah dikerjakan. Tapi kok gak ada nilai ya? Nilainya E. Ayo, Bu. Iya, saya. Silahkan, Pak Wahyu. Ini nyabung. Menjawab lagi. Memang. Halo. Ya, baik. Ya, gimana ini tadi? Oh, Ibu. Karena Ibu kan sudah menjawab semua. Sudah isi tugas. Sudah menjauh tutorial. Iya, Bu ya? Tapi nilainya E ya, Bu? Iya. Iya, kan? Kan tetap ada peraturan bahwa jawaban UAS itu tidak selalu harus benar semua, kan? Berarti, Bu, jawabannya kan belum tentu benar. Jadi jawabannya salah. Kalau salah jawaban UASnya ya, berarti iya gak dapat nilai. Kayak gitu, Bu. Simpelnya. Kayaknya benar sih omong lihat modul, kok. Oh, iya. Walah kalau malah lihat modul, malah mungkin kesama dengan temannya semuanya. Jadi kemungkinan ada teman. Kayak gitu ya, Bu, ya. Ya, baik, Bu. Itu tadi penjelasannya, Bu, ya. Jadi nilai. Ya, langsung gitu aja ya kita, ya. Suaranya gak jelas, Pak. Oke. Jadi saya nambahin boleh, Bin? Boleh, boleh. Boleh, silakan, Pak Simon. Iya, saya harus menjawab pertanyaan. Ya, target saya harus menjawab pertanyaan, Pak. Pertama, Pak Simon. Jadi gini. Halo? Tenang dulu yang lain. Terus disas dulu, disas dulu. Mana mengetas? Yang juga, Alvin. Halo? Kedengaran, Alvin? Ya, terdengar, Pak Sipun. Silakan. Jadi gini, Bapak Ibu. Bu, harus diingat, harus diingat, tutorial itu adalah bantuan belajar yang kontribusi nilainya baru bisa dihitung kalau ujiannya sudah paling tidak 30% dari total jawaban benar. ID meetingnya berapa? Bu, bukan ya, Samogalo. Yuk, Samogalo, Bu. Nah, jadi, mungkin saja Ibu menjawab soalnya sudah ada yang benar, tapi tidak sampai 30%, gitu ya, Bu, ya. Nah, terus karena dia tidak sampai 30%, tuwepnya tidak bisa berkontribusi terhadap nilai akhir. Benar, Ibu. Memang benar Ibu bilang jawabnya benar. Misalnya dari 4 soal, Ibu jawab nomor 1, tapi setengah, gitu kan. Itu kan benar berarti jawabannya, Bu. Cuma yang 3,5-nya salah, gitu kan. Jadi, nggak sampai 30%, sehingga nilainya tidak bisa berkontribusi, gitu ya. Atau, teman-teman ada yang ngambil layanan TNK. TNK itu juga bantuan belajar. Komposisinya 30%, kalau nggak salah, Pinja. 30%, jadi 30% itu sedikit sekali itu nanti, sumbangan terhadap nilainya. Kalau memang oke lah, ujiannya lebih dari 30%. Misalnya, MEPET 32% yang benar, gitu kan. Ditambah dengan 30% dari total grading nilai akhir, itu nggak sampai, Bu, skor 40. Jadi, kalau nggak sampai skor 40, sama aja dapat E juga masih. Mungkin itu yang sering banyak dikomplinkan oleh teman-teman, Pin. Di Medsos, Pin. Dia sudah ikut TNK, 33-nya sudah nge-upload, tapi kok nilainya masih E. Ternyata pas kita cek, nilai TNK-nya juga nggak banyak-banyak amat. Sumbangannya, cuma dapat skor 56 misalnya, gitu kan. Berarti kan sumbangan terhadap nilai akhirnya, 56 dikali 0,3 karena 30%, kan. Jadi, ya, nambahnya sedikit sekali, cuma berapa ons gitu yang nambahnya, gitu ya. Mungkin itu, Pin. Asik, saya sudah dapat jawaban, Pin. Baik. Baik, terima kasih Pak Stephen. Terkait tadi, mungkin banyak ya dipertanyakan Bapak-Ibu, terkait dengan UAS, itu apa THE ini, kenapa saya nilainya E, padahal saya menjawab dan lain-lain. Itu yang pertama, mungkin jawabannya kurang. Atau yang kedua, ini Bapak-Ibu ya, yang kedua, itu plagiasi. Plagiasi itu Bapak-Ibu lihat punya temannya, atau bahkan sama dengan yang temannya, tinggal ganti cover-nya aja, upload. Bisa jadi, Bapak-Ibu. Jadi, jangan sampai plagiasi, Bapak-Ibu, karena ketahuan. Kalau plagiasi, karena kami itu sudah, istilahnya, menyiapkan korektor-korektornya yang independen. Jadi, independen tidak tahu korektor itu, ini dari mahasiswa mana, dan lain-lainnya. Jadi, betul-betul, ada jawaban, ada soalnya di sana, langsung dikoreksi. Seperti itu ya, Bapak-Ibu ya? Lintasupi BJJ ya, Pin ya? Lintasupi BJJ ya? Betul, betul. Jadi, bisa jadi Bapak-Ibu di sini, BJU-nya, atau PHE-nya itu diperiksa oleh tutor-tutor, mungkin yang di Jawa, yang di Kalimantan, bahkan yang di Papua, di Sorong. Demikian ya, Ibu. Mudah-mudahan, Bu Risni bisa menjawab, ya, pertanyaannya. Baik, selanjutnya. Siapa nih? Siapa? Baik, Bu Leni. Dari tadi, Bu Leni ya. Bu Leni tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Ya, selamat sore, Ibu. Gini, Pak, saya mau tanya. Kan kehadiran itu mempengaruhi ya? Katanya, untuk nilai mempengaruhi. Nah, waktu Tuton kemarin, itu pas pelajaran pendidikan keluarga negaraan itu, untuk aksennya itu, nggak bisa diklik. Padahal saya hadir terus gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Tuton apa Tueb, Bu? Tueb, Tueb. Tueb. Nah, gimana itu, Pak? Oke, baik. Sebenarnya, waktu nilai muncul, itu kehadirannya kosong gitu. Padahal saya sudah usaha klik, tapi nggak bisa. Di aplikasi LMS ya, Bu, ya? Iya. Takutnya nanti untuk pelajaran ke depan. Oke, baik. Terima kasih. Bu Tati mungkin bisa menanggapi terkait dengan ke depannya bagaimana ini kalau misalnya ada klik di LMS, nggak bisa, dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Silahkan. Bu Leni Pramasari, ya? Ini nggak, Bu Leni Pramasari? Bu Leni, ya, Pramasari, betul. Iya. Itu untuk mata kuliah apa, Bu? Pendidikan kewarganegaraan. Oh, untuk mata kuliah yang lain nggak ada masalah? Nggak. Nggak ada, Bu. Pendidikan kewarganegaraan tutornya siapa? Ya, untuk kemarin kita nggak ada di sana, nggak ada nama tutornya, Bu. Dari Prodi apa? Prodi PKSD. Pendidikan kewarganegaraan semester berapa, ya? Semester 1. Semester 1 kemarin. Sudah keluar nilainya? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah semua. Dapat? Ya, berarti aman. Ya, tapi... Pendidikan kewarganegaraannya dapat apa? B plus, Bu. B plus, ya? Jadi, untuk absen di LMS itu emang disediakan, mahasiswa klik absen. Seharusnya itu bisa diklik, Bu. Sayangnya, Ibu tidak bisa menunjukkan pada saat Ibu klik. Nggak bisa, itu bagaimana? Karena beda-beda teknisinya yang bisa kita jawab, ya, sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, namun selain itu, kalau untuk web, itu juga ada daftar hadir manualnya. Ya, seperti itu, ya, yang kemarin. Tapi harusnya itu bisa diklik. Mungkin itu udah masuk, tapi Ubu bingung mungkin kondisinya itu, ya. Tidak bisa lihat hasil klikan itu, ya, Bu, ya. Ya, seperti nilainya udah keluar, ya. Alhamdulillah, Bu, sudah. Bisa saja, mungkin, Bu, ya. Karena kami nggak bisa tahu teknisnya pada saat itu, ya. Assalamualaikum, Pak Alpin. Ya, baik. Sebentar, ya, Bu, ya. Baik, sebentar, Bu. Tadi mudah-mudahan bisa menjawab, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, kalau misalnya LMS itu harus diisi, dan harus ada, kita pun harus, apa, UT pun meng-cross-check. Jadi, ada yang manualnya juga dari tutor. Nanti akan di, apa, akan di-cross-check. Kalau misalnya nanti di LMS-nya tidak, di tutor-nya iya, nanti akan ditanya juga, pastinya, oleh kami. Jadi, kalau nilainya keluar, berarti memang itu adalah nilainya Ibu, ya, Bu, ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti Bapak-Ibu mengalami kesulitan seperti yang tadi lagi, itu bisa langsung laporan ke tutor. Nanti tuturnya akan menyampaikan ke UT Palembang, ya. Baik. Berapa pertanyaan lagi, nih, ya, Bu, tadi, ya? Saya, saya, Pak Alpin. Di kolom chat, bentar, di kolom chat mungkin sudah dijawab juga, ya, dari sini. Bentar, ya, Bapak-Ibu, ya. Di kolom chat. Mungkin sudah dijawab oleh Pak Stephen, oleh teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya yang dari tadi, raise hand ini, Bu Okta. Ya, Bu Okta, Ocita Sabti. Silahkan, Bu Ocita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Mungkin agak melenceng dari web tadi, Pak. Di sini, kami... Melencengnya jauh nggak, Bu? Jangan sampai melencengnya jauh-jauh. Kenapa, Bu? Nggak, Pak, nggak, jauh. Kami kan baru mahasiswa baru di Prodi PG Paut. Kami mau tanya tentang modul itu sudah termasuk SPP atau tidak? Kami, kami ngambil si pasmi, Pak. Oke, baik. Nah, ini Pak Stephen masih bergabung, Pak Stephen. Halo, Pak Stephen. Ya, masih Pak Alvin. Gimana, Pak Alvin? Ya, ini pertanyaan dari Bu Okta. Katanya, apakah pembayaran itu sudah termasuk dalam modul dan lain-lain, Pak Stephen? Ya, Bu Okta seperti itu, Bu Okta ada. Dari pokjar mana, Bu Okta? Pokjar Palembang. Oh, ya, Pokjar Palembang. Jadi, gini, Bu Okta. Masiswa baru ini, Pak Stephen. Masiswa baru ini. Masiswa baru dengan layanan apa? Sipas Semi. Sipas Semi, ya? Ya. Sipas Semi itu sudah include semuanya, Bu. Layanan tutorial. Kalau tuweb-nya itu ada... Karena dia semi, berarti separuh dari jumlah mata kuliah. Biasanya, Mbak Tati, ya, mendapatkan layanan tuweb. Sisanya itu silakan, Ibu, ikut layanan tutorial online, ya. Dengan terlebih dahulu mengaktifasi. Nanti ada jadwalnya untuk aktifasi. Kemudian untuk modul atau bahan ajar, itu sudah masuk semua, ya. Bahan ajarnya itu sudah include dalam bukantinya. Jadi, tidak perlu lagi dibayar bahan ajarnya. Kalau memang ada keterangan disuruh bayar ini itu, ya, sampaikan ke pihak UT. Nanti akan kami cari jalan keluarnya. Mungkin ada kesalahpahaman atau apa, gitu, ya. Yang penting jangan rame di media sosial, Bapak-Ibu. Oke, Pak, makasih. Ya. Itu, Pak Alvin. Baik, terima kasih, Pak Steven. Lagi di kantor baru, ya, Pak Steven? Luar biasa. Saya harus menghadapi ini kantor baru ini. Banyak yang bocor, Pak Alvin. Baik. Ya, lah. Kantor bagus nggak bocor. Baik. Selanjutnya ini yang sudah raise hand juga dari tadi, Ibu Yesepa dari awal, nih. Ibu Yesepa, silakan, Bu Yesepa. Kita masih ada waktu 10 menit lagi, nih, Bapak-Ibu, ya. Sampai pukul 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Saya dari Pogjar, Muara Pinang, Kabupaten Patlawang. Passwordnya, Bu. Passwordnya, Bu. Saya ingin menanyakan. Spesor belakang, saya tuweb, langsung masuk ke LMS. Tapi, yang saya tanyakan, saya masih belum bisa unggah tugas dari tutor. Punggah tugas dari tutor dalam LMS. Itu saja yang saya tanyakan. Oke, terkait tugas, ya, Bu, ya, tadi, ya, yang susah menganggung. Ya, silakan, Bu, Tati, mungkin bisa langsung menjawab. Registrasi tutor, ya. Halo. Halo. Bunga Fitra, ya? Yesepa. Bu Yesepa. Bu Yesepa. Yang kita coba kan tadi, tuwebnya. Yesepa mau ikut tutor. Kalau saya ikut UEM. Ya. Saya menggunakan semester belakang kan menggunakan LMS. Tapi saya masih belum bisa menggunakan LMS. Belum bisa, Pak. Masih belum bisa mengirimkan tugas, misalnya disuruh tutor. Sudah bisa login? Ibu, sudah bisa login? Ya, saya sudah masuk ke LMS, tapi saya belum bisa membuka tugas melalui LMS itu. Kemarin itu belum bisa, semester kemarin? Ya, semester kemarin saya belum bisa. Jadi, saya kemarin mengirimkan tugasnya melalui LMS saja. Ibu, tadi Ibu sudah lihat materi kita tentang LMS? Ya, tadi saya sudah lihat. Tapi saya minta tolong di belaskan lagi, Ibu. Oh, iya. Boleh. Bentar, ya. Itu Bapak-Ibu materinya ya, bisa di-download ya, Bapak-Ibu ya. Materi ini bisa di-download ya, di chat, kalau mencet ada. Pada saat Bapak-Ibu login, itu ada panduan mahasiswa LMS, ada ya panduannya. Atau nanti bisa download materi yang link-nya sudah di-share ya. Kita lihat, Bu, ya. Cari bagian yang untuk mengumpulkan tugas. Nah, ini mengejarkan dan mengumpulkan tugas ya, Bu. Yesepa ya, tadi ya. Ya. Yesepa. Pas ada tampilan itu, sudah pernah lihat belum ada tampilan diskusi? Ada. Ada. Nah, Ibu pilih tugas ya. Pilih tugas. Nah, kliknya itu yang di bagian sini nih. Ada tangan terima itu ya. Kayak terima buku lembar kertas itu ya. Kelihatan, Bu, ini? Ya, kelihatan. Nah, ini ya. Nah, ini tentang Ibu mengumpulkan tugas satu. Diklik. Diklik ya, Bu, ya. Nah, setelah Ibu klik ya, terbuka tempat pengumpulan tugas. Dapat melihat penjelasan dan soal atau Anda harus memunduh soal tugas. Nah, begitu Ibu klik ya, ada tulisan seperti ini. Ya, tuliskan soal tugas di sini. Nah, bisa juga soal tugas di sini. Nah, terus ada tempat untuk memasukkan tugas, jawaban tugasnya di sini. Ya, Mbak Dita ya. Nah, sini. Untuk mengumpulkan tugas. Klik ini, Bu. Klik ya. Klik. Setelah itu, ada tempat kita buat nyari di mana kita menyimpan file tugas kita tadi. Nah, setelah selesai, tinggal klik save change atau submit ya, kalau beda-beda tampilannya nih. Save change berarti kan jadi masih tempat. Iya. Di situ ya, Bu, ya. Harus bisa itu seperti ini ya, Bu, ya. Ya, ya, ya. Ya. Sekarang udah kita lagi NMS-nya, Bu. Bisa nggak login NMS sekarang? Saya sudah login, malah saya hadir saja sudah melalui LMS. Iya. Tapi pas saya mau tugasnya, bisa cari file yang kita mau kumpulkan tadi. Oh, nyari file-nya yang kesulitan. Artinya Ibu harus pastikan nyimpan file-nya itu, Bu. Ibu ingetin tempat nyimpan file-nya misalnya di folder atau di directory day. Ya. Nah, terus nama file itu harus jelas. Misalnya tugas satu garis setengah YSEPA. Garis setengah PDGK 4203. Seperti itu ya. Biar mudah nyarinya, Bu. Ya kan ya, Pak. Itu ya, Bu, ya. Insya Allah saya mau coba di semester ini dulu. Mudah-mudahan. Iya, harus, Bu. Harus dicoba, Bu. Ya, harus dicoba. Nanti bisa berkomunikasi langsung dengan tutor. Nanti minta bantu tutor. Misalnya pada saat proses itunya, Bu, ya. Proses penguploadannya nanti di luar web dari Bapak-Ibu. Ya, betul. Atau sama temannya, ya, Pak Alvin, ya. Betul, ya. Sama temannya. Kan temannya bisa. Berarti Ibu juga bisa. Coba tanya sama temannya juga, ya. Baik, terima kasih, Bu Yesepa, Bu Tati. Kemudian, ini satu pertanyaan terakhir. Ini ya, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Satu pertanyaan terakhir. Silakan, Ibu siapa ini? Ibu Yulita, silakan, Bu Yulita. Terima kasih, ya, Bu. Oke. Ya, silakan, Bu Yulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alvin. Assalamualaikum. Kenapa, Bu? Ya, silakan pertanyaannya, Bu. Langsung. Tanya Pak Alvin. Tadi saya dengar dari Pak Alvin tadi ada empat jenis al-THI, ya. Pak Alvin yang tergambilkan. Belanjik, Cio. Tidak terdengar, Bu. Sebentar, Bu. Oke, baik. Itu ke mute, Bu. Baik. Silakan, Bu. Mohon, Bapak Ibu yang lainnya, Bu Yulita ini tidak terdengar. Tidak terdengar. Bu Yulita, belum terdengar, Bu Yulita. Di unmute. Halo. Ya, silakan. Mohon, Bapak Ibu yang lainnya di mute dulu, ya. Baik. Yulita, silakan, Bu. Ya, ya, Pak. Makasih, Pak. Tadi saya dengar itu ada jenis, ada empat jenis soal THI, ya, Pak, ya. Itu yang saya tanyakan, Pak, kalau seandainya open book, tadi kan saya dengar sekali lewat, itu Bapak bilang, Ya, kalau seandainya sama persis kayak di buku, itu justru nilainya kurang, ya, Pak, ya. Jadi, kalau ada soalnya istilahnya logika, kita kembangkan sendiri, itu mungkin lebih bagus, ya, Pak. Gimana, Pak? Ya, betul, 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 Bu. Jadi, Bapak Ibu, walaupun open book, ya, jenis soalnya adalah soal yang sifatnya analisis, Bapak Ibu. Tidak ada yang misalnya jelaskan definisi dari ini, kalau seperti itu, nggak mungkin ada di soal THI. Ya, Bapak Ibu, ya. Jadi, kamu pasti analisis terbasis di kasus, misalnya ada kasus, apa, misalnya siswa, ya, siswa di kelas yang berantem, misalnya. Terus, bagaimana tanggapan Bapak Ibu selaku guru untuk memaksimalkan atau menanggulangi yang seperti itu? Nah, di buku kan pasti ada banyak, tuh, teori-teorinya. Tidak mungkin sama, semua orang tuh sama yang tidak mungkin. Jadi, harus ada analisis dari Bapak Ibu semua. Jadi, boleh. Tidak tergantung saja, maksudnya. Iya, betul, betul, betul. Itu yang maksudnya dari analisis itu, Bu, ya. Bapak, makasih, Pak. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, link absen sudah disiapkan. Ya, link absen sudah disiapkan. Ada. S-L-U-T-A-C-A-I-D itu ya, Bapak Ibu, ya. Garis miring absen 18 workshop, ya. Itu bisa Bapak Ibu catat. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa mendownload semua materi yang tadi disampaikan juga ada di sana, Bapak Ibu, ya. Bisa dilihat di kolom komentar, Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, nanti kita mungkin akan, nanti bisa, masih bisa dilihat di kolom chat ini. Tapi, secara formalnya, Ibu Tati, terbetulnya, Ibu Tati, bisa menyampaikan arahan terakhir terkait poster di hari ini. Silahkan, Ibu Tati. Baik, terima kasih. Itu, Pak Kursi. Terima kasih, Pak Alvin. Ini kita menyimpulkan lagi, terus langsung tutup, ya, Pak Alvin. Iya, kebetulan Ibunya tadi sudah. Oh, iya, baik. Jadi, Bapak Ibu peserta web, eh, workshop web ini, ya. Sorry, ya. Harapannya atau tujuannya dari kegiatan ini, Bapak Ibu, lebih mempersiapkan kembali pelaksanaan webnya untuk semester ini akan dimulai tanggal ke-9, ya. Dan persiapannya itu, Bapak Ibu sudah kami sampaikan tadi, ya, Bapak Ibu. Kata-kata, persiapannya, bagaimana. Nah, terus apa saja yang harus Bapak lakukan, ya, atau aplikasi apa saja yang harus digunakan pada saat kita sudah mulai web tadi, ya. Nah, semuanya itu sudah Bapak Ibu lakukan sebelum-sebelumnya. Namun hanya saja dari evaluasi kita sebelumnya, terkadang masih ada mahasiswa yang tidak melaksanakan web itu, ya, sesuai dengan ketentuannya. Misalnya masih ada aja yang mengumpulkan tugas itu tidak melalui LMS, tapi kumpul melalui email ke tutornya. Nah, itu tidak kita harapkan, ya, terjadi lagi di sebelumnya-sebelumnya. Kemudian ada lagi tata-tata tip-tata tip yang kami ingatkan kembali, ya, yang terkadang Bapak Ibu suka lupa juga pada saat kelihatan itu, sehingga masih terima kasih. Ini sangat kami harapkan, Bapak Ibu, setelah terima kasih, Bapak Ibu, Setelah terima kasih, Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu juga harus tetap mengikuti info-info, ya, perkembangan-perkembangan melalui meskipun. Aja Pak Alpin, meskipunnya Ute? IG, ya, Ute Pagang. Ute Pagang. Youtube-nya juga, Bu. Youtube-nya juga. Youtube-nya Ute Pagang juga, ya, Pak Alpin-nya. Ya, betul-betul. Bapak Ibu, ada live, ya, live di FB, live di IG, ya, seperti itunya. Silakan ikuti, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkadang update, ya, memang update untuk kita. Sampaikan kepada Bapak Ibu, sehingga tidak ada miss dalam kegiatan tutorial, dalam kegiatan TMK, dalam kegiatan legislasi, dalam kegiatan ujian atau TNAI. Seperti itu, ya, mungkin, ya. Terima kasih atas kehadirannya dan sudah menyimak apa yang sudah kami sampaikan dari tim Ute Pagang, mulai dari Ibu Direktur sampai ke tim-tim lainnya berkenaan dengan teknik ini, ya. Itu saja. Selanjutnya, kita tutup, ya, Pak Alpin-nya, kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Ibu Tati. Tadi sudah disimpulkan oleh Ibu Tati. Baik, Bapak Ibu, saya mengingatkan jangan lupa mengisi link absen, link absennya, sl.ut.ac.id garis miring absen 18 workshop. Atau bisa dilihat di chat, ya, Bapak Ibu, ya. Itu bukan diklik di Google-nya, tapi diklik di bagian atasnya itu, Bu. Di bagian mesin pencariannya itu. Ya, di www-nya itu, ya. Di sl.ut.ac.id garis miring absen 18 workshop. Jadi, Bapak Ibu bisa mengisi absen. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya terkait dengan workshop hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan tutorial webinar di semester ini tambah baik lagi, maksimal lagi. Dan tentunya nanti di akhir nilainya juga maksimal, ya. Jadi, A. Mudah-mudahan semuanya sekarang ini bisa A, ya. Jangan A, Min, ya. Tapi A, ya. Amin, ya. Baik, terima kasih, Bapak Ibu, atas kehadirannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan dalam proses workshop kali ini. Dari saya, selaku moderator yang memimpin kegiatan hari ini. Saya mohon maaf. Akhiru kalam. Wabilahatib Kedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dokumentasi, Bapak Ibu. Dinyalakan dulu. Ide-nya kami akan mencoba untuk memfoto. Dulu ya, Bapak Ibu, ya. Baik. Sekarang di slide pertama dulu, ini. Senyum, ya. Senyum semuanya. Bu Hayratul. Pak Deddy, senyum Pak Deddy. Bagus sekali. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, Pak Sipan. Oke. Sekarang di slide yang kedua. Saya coba baik Bu Karina, senyum. Bu Karina, ya, Bu Desi, 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 senyum juga, Bu Yuti, senyum baik. Tiga, dua, satu. Kita malah senyum, Pak. Oke. Selanjutnya, slide keempat, masih ada dua slide lagi. Sipu Siti Umaro, lihat Bu Aisyah ini lagi di mobil. Bu Aisyah, ya. Bu Aisyah, siap. Sipu, dua, satu. Slide selanjutnya, Bu yang slide kelima ini. Baik. Pak Muhammad Yusuf, senyum Pak Muhammad Yusuf. Nah, bagus. Pak Muhammad Yusuf, senyum. Satu, dua. Siap, Bu Desi, senyum. Oke. Selanjutnya, slide terakhir ini. Bu Dewi, Sartika, senyum Bu Dewi. Ya, Pak Ilham, senyum. Oke. Satu, dua, tiga. Bu Sulpa, senyum. Bu Sulpa, tahan. Baik. Masuk. Oke. Baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Sukses selalu. Ya, sukses selalu. Terima kasih, Pak Alpi. Terima kasih, Pak Alpi. Terima kasih, Pak Alpi. Terima kasih, Pak Alpi. Terima kasih juga Pak Alvin Link absen Pak Alvin Kenapa Pak? Link absennya Kenapa Bu Pak? Link absennya Link absennya Link absennya Link absennya SLUTACID Jari kering absen 18 lokoop ada di Di mana? Di chat Pak Di kolom chat Di kolom chat Yang mana? Nah itu SLUTACID Mana Pak? Itu Pak Di kolom chat Pak Yang keluar Pak Yang keluar Pak Ya Bapaknya klik dulu Handphone-nya klik dulu Pak Klik Klik dulu Nanti akan muncul Chat Pak OSLUT Ini Iya betul Pak Itu tinggal Distrik Dekati Ini absen Iya Silahkan Pak Apa yang tidak mau di klik Sudah bisa langsung klik ya Silahkan Pak Sudah bisa langsung di klik ya Boleh Pak Silahkan bisa Pak Tidak bisa di klik Pak Kopi aja Pak Dikopi Dimasukkan ke Ini Pak Ke mesin pencariannya Pak Ke Google Chrome-nya Pak Tidak bisa di klik Nanya Pak Tidak Kek Tidak 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 Jangan Tidak Masa Tidak Pajam, Apsenam. Pajam. Pajam. Pajam, Bapak Ibu. Apsenam. Nama sama ini aja ya. Iya, betul Bu. Jadi nggak nama sama saat ya. Nama itu betul Bu. Selesai. Nggak apa-apa nggak teleponan. Makasih. 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 selamat menikmati ini Bapak Ibu yang link yang tadi itu kan Bapak Ibu kalau misalnya mau masuk ke Google kan ada di atas ini ini suka ngau Pak gimana ini jadi ibu 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 masuk ke Google tapi jangan ke mesin pencarian Google nya tapi di atas pada saat Bapak Ibu mau masukkan alamat website ya kayak www ipod www. ibu disitu pada bagian itu masukkan sl.ut.ac.id nanti akan masuk langsung Bapak Ibu yang bukan di mesin pencarian Google nya tapi sebelum kesitunya atau di atas paling atas biasanya suka ada tuh alamat pencarian nya selamat bisa disanya Bapak Ibu ya siap ibu 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 ketik di bagian mesin pencariannya, di bagian ini Bu, mau masuk ke alamat websitenya itu dilihat di chat banyak Bu ya yang penting Ibu sekarang dicatat aja, nanti bisa dipastikan di website ya, bukan di Google, masih bisa gak masuk Pak kayak gini Bu, saya saya share screen nih Bu ya saya share screen saya share screen nih saya share screen oke, saya share screen sebentar Bu ya terlihat ya Bu ya terlihat kan iya, iya, terlihat ibu kalau misalnya masuk ke Google seperti ini kan, ibu jangan masukkan SL di sini bukan tapi di sini, di atas SL.UT.AC.AC.AC dari pingiring absen 18 langsung muncul saya tahu apa tinggal di sini dikoloh.AC.AC.AC.AC.AC.AC.AC.C.E. Terima kasih. Terima kasih. Pak, gimana cara absen nih, Pak? Belum bisa ini. Oh, Ibu belum bisa. Tidak. Oke, baik. Sebentar, Bu, ya. Saya share screen lagi. Ibu kan ini Google-nya nih. Misalnya Ibu di... Ini ya. Nah, kita biasanya Ibu kan buka Google Chrome, ya. Biasanya seperti ini, kan. Kliknya bukan di sini, Bu. Bukan di mesin pencarian Googlenya. Tapi di sini. Biasanya ada www yang seperti itu, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, klik yang tadi atau ketik yang tadi. sl.ut.ac.id, ya. Absen. 18 workshop. Nah, kalau udah tinggal enter. Langsung isi di sini nama. Nama wilayah blogsharnya. Manfaatnya apa. Kalau misalnya bermanfaat bagi Bapak-Ibu dituliskan manfaatnya apa. Kemudian tinggal diklik kiri. Kalau tidak ada manfaatnya, Pak? Tidak ada manfaatnya, Bu, emang, Bu. Workshop ini, Bu. Banyak, Pak. Manfaatnya, ya. Manfaatnya, Ibu, tadi tahu. LMA, tahu ini. Manfaatnya, dapat ini. Apa yang semua, cara-cara pembelajaran. Caranya, Ibu, kalau misalnya mau ini, banyak manfaatnya boleh di situ, Ibu. Kalau ada manfaatnya juga nggak apa-apa, Ibu. Kalau misalnya memang Ibu tidak merasa ini tidak bermanfaat, silahkan. Link tadi. Misalnya. Bu, apa ya? Pak, tolong kirim linknya, Pak, ke sini, Pak. Pak, itu sudah, Bu. Sudah, Bu. Itu sudah banyak, Bu. Linknya. Oh, iya, iya, iya. Pak, yang Pak, jarum rumah. Pak, buka kurung, Pak Lembang, ya? Kenapa, Bu? Bapak aja. Pak, bersama-Alaikum. Untuk. Boleh, boleh. Kok jarum rumah ngajap, ya, Ibu. Oh, nggak bisa. Walaupun di gelung, Pak Lembang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak. Siap, nih. Kok jarum rumah, Ibu. Ini juga ada ilmu kudang. Apsena tadi. Itu tadi. Apsena tadi. Apsena. Pak. Waalaikum, Pak. Apa-apa aja, itu seru-seruan, Bu? Seru-seruan. Alpin. Ya, kenapa, Bu? Apa maksud G4, Pak? Maksud G4 itu di statusnya bentrok, Bu, itu ujiannya. Ini juga bentrok, Pak. Kok nilai belum keluar. Mata kuliah apa, Bu? PG Paut. Praktik bukan, Bu? Aduh, yang praktik, ada yang online, Pak. Ada yang ini. Semuanya, Pak. Gimana semua mata kuliah, Bu? Semua mata kuliahnya belum nilainya yang untuk semester tiga belum keluar, Pak? Yang praktik. Oh, ya, Ibu? Seluruh mata kuliah, Bu, ya? Iya. Iya, Pak. Seluruh. Oh, untuk seluruh, kalau yang seluruh mata kuliah, apakah Ibu termasuk ke dalam mahasiswa yang akan menerima beasiswa, Bu? Atau bantuan? Iya. Iya. Iya, untuk yang itu ada juga kasus, Bu, ya? Untuk yang itu memang belum dikeluarkan nilainya, Bu, ya? Ditunggu dulu aja. Kenapa? Ada Rp399. Oh, kenapa, Pak? Karena teman-teman ini masih bingung. Iya, itu sudah dijelaskan di IG, Bu, ya? Di IG sudah dijelaskan. Di IG, Pak, ya? Saya tidak dengar, Pak. Iya, sudah dijelaskan. Sudah di post juga, Bapak-Ibu, ya? Jadi memang masih dalam proses, Ibu, kalau yang beasiswa. Gitu aja penjelasannya, Pak, ya? Iya, betul, betul. Ditunggu aja, Bu. Ditunggu aja. Ditunggu. Paling lambat kapan, Pak? Paling lambat 13 September, lah, Bu, ya? Oh, 13 September. Oke, oke. Terima kasih, Pak Alvin. Yuh, sama-sama, Bu. Eh, Burik. Kita juga banyak. Kita juga membaca, Pak. Buonglah. Ya.